Kemarin di Medsos video berisi dukungan Prabowo ke Anis sempat beredar. Video itu bersumber dari hunggahan akun Facebook bernama Nikolas Jati Kusumo. Dia mempostingnya di grup bertajuk Anis Baswedan Kita pada tanggal 29 Oktober 2022. Narasinya gini, Prabowo lebih mendukung Anis daripada maju sebagai capres. Mengejutkan. Dalam tayangan video tersebut terlihat Prabowo tengah bersama Anis dan dikelilingi banyak orang. Ternyata video itu hoax lho. Nikolas sengaja memelintir pernyataan Prabowo yang tidak sesuai dengan konteks saat ini. Memang pernah ada kejadian Prabowo menyatakan dukungannya pada Anis. Tapi itu terjadi pada tahun 2017 saat Anis mau maju jadi gubernur Jakarta. Jadi, video itu adalah proses kampanye saat Prabowo mengajukan Anis sebagai calon gubernur Jakarta 2017 lalu. Dukungan Prabowo terhadap Anis untuk capres jelas tidak masuk akal. Sebab Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Sementara Anis juga sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Keduanya berpotensi menjadi lawan dalam laga pilpres 2024. Tidak mungkin saling dukung. Menjelang pilpres 2024 banyak aja tuh kabar bohong yang beredar. Isinya macam-macam. Ada yang menyerang bakal calon presiden lain, ada yang memunculkan dukungan palsu. Ya, seperti video unggahan Nikolas yang menghebohkan itu. Ayo lawan hoax dengan membiasakan berpikir kritis. Hoax ini emang meresahkan ya. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.